Program inovasi desa merupakan salah satu upaya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dan strategis yaitu melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa Salah satunya adalah Desa Gadung Keramat, desa yang terletak di Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan ini berhasil mengembangkan program inovasi desa yaitu Seni Ukir Kumpang Keris Memiliki jiwa seni melukis dari kecil, Sahrul Huda salah satu warga Desa Gadung Keramat Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan ini berhasil memanfaatkan keahliannya untuk berkreasi membuat seni ukir kumpang keris Usaha seni kumpang keris tersebut sudah digelutinya selama 4 tahun dan sudah berhasil dipasarkan sampai ke luar daerah Namun peralatan kerja yang belum lengkap serta belum adanya karyawan yang membantu masih menjadi kendala bagi Sahrul dalam mengembangkan usahanya Belajarnya untuk kita kerja, seadanya aja, menulis dari K7 seni juga, di melukis dulu Macam-macam, Buan Herder, Sedang, Apisoft, Peris, Pemasarannya, Pak Ulun Bila Tentung Raja Nenang di Facebook Harganya tergantung kualitasnya, bila kualitasnya sedang, harganya sedang juga Ini sekitar 140-an, kepalang itu hitungan 200-300-an Ada nang sehari itu 3-4, bila-nya yang tuntung Supaya kawanan beritaan melestarikan budaya usaha-kawanan banjar Supaya bisa melawat usaha banjar Sebagai bentuk dukungan aparat pemerintahan Desa Gadung Keramat tentang program inovasi desa yang berkembang saat ini Pihak pemerintah desa akan berupaya mendukung dan mengembangkan usaha seni kumpang keris yang ada di Desa Gadung Keramat Dengan menganggarkan dana APBDES di tahun berikutnya Dan melakukan bimbingan atau pelatihan kepada masyarakat mengenai pembuatan kumpang keris Sehingga bisa tetap lustari dan berkembang secara terus-menerus dan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Kami sangat mendukung, sangat mengapresiasi kerajinan tangan yang dilakukan atau dikerjakan oleh warga masyarakat kami Yaitu saudara KTR Mungkin di tahun 2020 kami akan memberikan dukungan Mengalapaksikan dana untuk kegiatan pengembangan Kalau tentu kami memberikan semacam pelatihan yang langsung dibimbing oleh saudara KTR Sehingga anak-anak yang lain atau komodak-kodak yang lain bisa tertular dengan keterampilan yang dimikian KTR Sangat bahagia Pak Kalau ada Arul Ninten di kampung sini kadang-kadang lagi nangka ini Jadi menginspirasi benar ibaratnya lawan masyarakat Kualitasnya ini tidak kalah juga sama yang di luar-luar Harapan ke depannya lebih diperhatikan aja Pak Lebih diperhatikan supaya banyak yang lebih tahu lah Tim pelaksana inovasi desa 2019 Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan